Jangan bereaksi ya, alfabet, angka, simbol, alfabet, angka, simbol, alfabet, angka, simbol. Menurut saya passwordnya adalah angka semua. Betul ya. Pas bagian tangan itu gue kira itu ada kayak suatu hubungannya gitu kan. Maksudnya, terus kayak itu lagi nebak apa sih password Twitter gue kan. Terus gue kayak bingung gitu kayak, ini kenapa ya, kok pake tangan gitu. Sekarang jangan bereaksi, apapun sekuen dari angka itu cuma 0 sampai 9. Jangan bereaksi, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Pikirin digit yang pertama dulu ya. Bayangin liat di layar, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 4. Pikirin digit yang kedua ya. 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Menurut saya ada beberapa digit yang kembar. Menurut saya... Tuh, mulut ya. Sekarang Yuki ya. Kalau betul, bilang betul. Kalau salah, bilang salah. Cuma ini dalam sekuennya, berantakan. Komponennya yang betul kayaknya, so far. Karena menurut saya sekuennya berantakan dan bukan ini. Manusia membaca dari kiri ke kanan. Oke. Bisa ya? Sudah. Sudah? Kalau betul. Siapa tau aja. Ada hidden camp. Betul berarti ya. Apa lo? Betul. Kok bisa gitu sih? Tadu. Tadu. Kok gitu sih? Betul gak? Iya. Tuh pas gue gini tuh pas awal-awalnya tuh udah bener kan. Terus gue kayak, jamnya apa bener. Terus abis itu kayak gak paling belakang-belakangnya salah gitu. Abis itu kedua. Hah jamnya apa bener? Abis itu yang ketiga. Asli ini orang bener lagi gue gitu kan. Ntar dulu nih. Kok bisa gitu? Boleh dibuka? Asli man. Rinding gue. Masukin username-nya kamu. Asli man. Asli man. Asli man. Login. Yes. Sweet man. Dan ini adalah akan Twitternya Yuki Kato. Kok begitu sih? Yuki Kato. Kaget, gak nyangka. Terus bingung, kok bisa? Saatnya ingat ya. Saya nganilis ya. Lagi syuting? Saya lihat ini aja, foto. Boleh. Adnet, lintas sih, Maji. Tweet ya? Yes. Nih, sun tweet. Gue bajak diri gue sendiri. Bagaimana saya dapat menebak password Twitter dari Yuki Kato? Manusia memiliki lima indera. Visual, auditory, kinesthetic, gustatory, dan olfactory. Karena Yuki memiliki indera kinesthetic yang lebih dominan dibandingkan indera yang lainnya, maka untuk menebak password Twitter yang saya perlukan adalah, merasakan perbedaan tekanan di jari tangan Yuki. Dan di saat yang sama, menyebutkan tiap angka, tiap kategori, tiap alfabet, agar saya dapat merasakan perbedaan tekanan di saat saya menunggu tangan Yuki. Bintang tamu saya kali ini, selain memiliki hobi traveling, dia juga memiliki hobi mengendarai Vespa. Sesetengah lagi saya akan mengajak Anda menyaksikan saya bereksperimen menggunakan Vespa-Vespa yang ada di sini, bersama Dion Wiyoko. Vespa adalah salah satu dari hobi gue. Dengan hobi gue ini, gue bisa refreshing, bisa ngelapasnya stres gue. Kenapa Vespa? Karena Vespa itu adalah yang klasik, timeless. Menurut gue sederhana, santai. Tapi dengan menggunakan Vespa, gue juga tetap bisa stylist. Dion Wiyoko. Hai, terima kasih untuk menunggu. Apa kabar? Baik juga. Saya mau nanya, kenapa menyukai Vespa, barang-barang banyak motor-motor unik lainnya, ada Harley Davidson, Ducati, dan so on, dan so on. Kalau khususnya Vespa, lifestyle-nya kan memang lebih yang santai. Lebih yang santai. Terus klasik juga, timeless. Terus kita pun juga kalau misalnya mau gaya-gaya yang gaya-gaya, apa ya, stylist-stylist pun juga pakai Vespa tetap aja keren. So anyway, berbicara mengenai Vespa, kan vintage, unik. Sebetulnya apapun di dunia ini, hidup kita ditentukan oleh numbers, oleh angka. Contohnya kevintage-an, keunikan Vespa juga ditentukan dengan tahun berapa dirilis. Betul kan? Begitu juga dengan tiap hitungan komponennya, aerodinamiknya semuanya, ada presisi hitungannya. Nggak bisa, kalau bikin gitu kan, kalau nggak balance. Betul ya? Nah, berhubungan dengan angka, saya akan mencoba coba eksperimen yang bisa-bisa gagal. Tapi jangan di sini. Saya butuh dua orang lagi, di bawah saya lihat banyak mekanik yang sudah memperbaiki ya. Mungkin kita ke bawah ya. Boleh? Oke, shall we. Permisi, boleh minta waktunya, lima menit. Sebuah eksperimen berhubungan dengan alfabet dan angka. Sebentar saya ambilkan. Pertama, gue nggak tahu sih, mau diapain gitu, eksperimen apaan. Yaudah, pas gue lagi gawe kan, yaudah gue ikut. Gue juga pengen tahu, penasaran. Selama ini kan cuma baru lihat-lihat di televisi doang. Kalau kita dalam kesulitan, dalam bahaya, apa yang kita lakukan? Minta pertolongan. Minta pertolongan ya. Makanya ada amplop kuning ini. Ini untuk emergency saya. Kalau saya memerlukan pertolongan. L. Ini saya taruh di sini. Terima kasih telah menonton!